Halo, halo, balik lagi ke channel Krishna Adityo Di sini kita akan membahas tentang bagaimana mengimprovisasi jazz blues, teman-teman Ini buat materi pemula ya Dan ini sebenarnya request-an spesial dari subscribers Dia usianya sudah 78 tahun, teman-teman Tapi masih semangat untuk belajar piano Tuh, yang masih muda jangan males ya Namanya Epi Kita langsung simak aja videonya, teman-teman Langsung aja kita membahas tentang jazz blues Blues sebagai basic dan jazz sebagai implementasinya Cuman sebelum praktek, teman-teman bisa memahami dulu tentang teknik sliding ini Dengan menonton video yang ada di situ Karena teknik sliding ini identik dengan permainan blues, teman-teman ya Kita akan menggunakan lagu Autumn Leaf di Do sama dengan C Supaya teman-teman bisa memahami Dan kita tidak menggunakan terlalu ribet-ribet tentang fingering ya Yang ribet-ribet kayak begini Kita nggak pakai yang ribet-ribet kayak gitu Dan juga kita tidak menggunakan istilah-istilah musik yang ribet-ribet yang meribetkan kita Mainkan aja, nyalakan keyboardnya, buka pianonya Ayo kita belajar bareng disini Langsung praktek aja Perhatikan melodinya dan chordnya Saya akan memainkan secara perlahan di Do sama dengan C D D, chordnya G C F D minor boleh B di mimis boleh Kemudian E mayor Kemudian A minor Teman-teman kalau bingung bisa dimundurin videonya untuk mengulang lagi Kemudian permainannya sebenarnya seperti ini Kalimat pertama Kalimat kedua Kalimat ketiga Kalimat keempat Oke, kalau sudah tahu chordnya dan melodinya sudah paham Sekarang kita pecah Nah, jadi chord-chord tadi ini kita tidak pakai nantinya Kita akan memakai bassnya aja Tadi hanya untuk menamai Supaya teman-teman bisa ngerti Chordnya apa aja, progresinya kayak gimana Kita akan menggunakan disini bassnya Bassnya sebagai bass 1 kemudian queennya Nah, jadi kalau kita memainkan D minor atau chord 2 Di Do sama dengan C Berarti yang kita tekan hanya D dan A-nya Kalau kita memainkan chord C disini Berarti kita hanya menggunakan chord C dan G-nya Satu limahnya Kemudian A minor ya A dan E Ini La sama Mi kayak gitu ya Cara mainnya kayak gini Seperti itu Kalau masih bingung bisa rewind lagi videonya untuk mengulang Nah, kemudian chordnya Supaya dia berbentuk chord Chordnya kita pakai apa Chordnya kita kasih di tangan kanan Ya Jadi kita akan merubah fungsi ini teman-teman Tangan kanan sebagai pemain melodi Dan menambah fungsinya juga sebagai chord Nah, tangan kiri yang tadinya fungsinya sebagai chord Kita kurangi fungsinya Hanya memainkan bass-nya aja Dan variasi-variasi bass yang lain Ini yang disebut sebagai Comping Ya Comping itu artinya apa? Accompanying Atau complement Jadi sebagai pendamping Ibarat kalau ada vokal Ada iringannya Kayak gitu Ada melodinya di tangan kanan Dan kita membuat iringannya juga Dengan tangan kanan dan tangan kiri Kemudian Kita coba mainkan seperti ini Perhatikan teman-teman Nah Keliatannya ribet Tapi ini sangat-sangat mudah Perhatikan tiap kalimatnya Tam Nah, jadi diantara bass-bass ini kan ada ketukan kosong Tam 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 Nah, ada satu ketukan kosong Tam Tam Ini kosong Tam Kosong lagi Kita coba Masukkan ke N Jadi One N Two N One N Two N Gitu ya N N-nya kita isi dengan chord yang ada di tangan kanan Setelah memainkan melodi Mainkan chord-nya Jadi setelah memainkan kalimat tadi Kan ada kalimat satu, kalimat dua Nah, itu mainkan chord-nya Kalimat satu One N Two N Tam 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 One N Two N Nah Seperti itu Chord-nya apa yang dipakai Chord-nya yang dipakai Ya, chord yang tadi kita ulas di pertama tadi Ya, chord D-minor Kalau di sini bass-nya D-minor Ya, di sini juga D-minor Kalau di sini J Ya, di sini juga J Kayak gitu Cuman, kita akan menggunakan progresi jazz Progresi jazz itu Kalau progresinya satu Kalau dia chord-nya C Ya, C-7 Ya, ditambahin ada ke-7 Progresinya D D-minor 7 Ya, progresinya lagi Progresi yang ketiga Bisa E-minor 7 Ya, untuk E-mayor-nya kita kasih E-7 Ya Kadang kan ada tuh dikasih E-mayor di situ Kadang juga di F-mayor 7 G-7 Bukan G-mayor 7 Tapi G-7 di sini Kemudian A-minor 7 Dan B-dimis Ya, B-dimis 7 juga boleh Ya Jadi kalau kita memainkan D-minor Artinya Di sini bass-nya D Di sini udah menekan A Di sini kita mencet seperti ini Ya, karena pada dasarnya D-minor 7 adalah Fa-nya kita pindah di sini Kemudian D-nya kan udah di sini La-nya di sini Do-nya di sini Nah La-nya double gak apa-apa Kalau kita mencetnya ini kan ganti ya Tam-tam-tam Nah, kan kayak gitu Nah Ketukan N yang kedua One N Two N Nah, itu lebih dipercepat gak apa-apa One N Two N Tam-tam-tam One N Two N Nah Itu akan lebih kental lagi Jadi Jadi N-nya kita lebih percepat Jadi bukan seperti ini One N Two N Nah, tapi Two N Nah, dia lebih cepat Gitu ya Kemudian Kalau Sepasi tadi N tadi ini Tidak cukup untuk menekan chord Kita tidak usah menekan chord Jadi kita tekan langsung melodinya Kita tekan langsung awal mula kalimatnya Dikasih chord Contoh Nah, ini kan gak dikasih chord nih Ini kan gak dikasih chord Kita kasih chord Chordnya apa? Kita lihat bassnya disini Chordnya apa nih? Bassnya disini C Berarti kita disini-sini Juga kita kasih C C major 7 Tuh, kayak gitu Ya Ulang N Tam-tam-tam One N Two N Kenapa disini tetap Ya Karena disini chordnya tetap ini C E minor Kita bisa pakai juga chord inversi disitu Kita ulang lagi N Two N Chord One N Two N Gitu Pam-tam-tam-tam One N Two N Itu Basic Campingnya ya Iringannya Kemudian kita masuk ke variasinya Bluesnya nanti kita bahas dulu Kita bisa membuat variasi kedua Kalau teman-teman Pengen mencoba Lebih explore lagi Gak mau terima mentah-mentah Seperti ini Teman-teman bisa buat juga Seperti ini Perhatikan Nah Untuk variasi-variasi chord seperti ini Kita menggunakan chord yang di luar Di luar ini Di luar bassnya ini Kalau misal kita mau mencet Memencet Apa namanya F ya F mayor tujuh disini Nah kita bisa kasih ini Gak usah jauh-jauh Ya Di chord setengah di bawahnya aja Nah Kita bisa kasih Kalau dikasih chord atasnya Nah itu suaranya jadi jelek Jadi gak masuk Ya Lagi Perpindahan chord ini Boleh jempolnya doang Nah Duanya ini tetap Nah Tadi kan dari sini kan F minor tujuh kan Nah Duanya ini bisa tetap Kemudian jempolnya kita pindah ke sini Itu juga boleh Nah Duanya ini kita pindah juga Mengikuti chord Yang kayak tadi juga boleh Nah Nah gitu juga boleh Ya Itu kreasi teman-teman Nah jempolnya ini kita bisa Mengfungsikan ini Jadi seolah-olah kayak kita main latin jazz gitu Ya Tapi gak apa-apa Sedikit-sedikit dikasih itu Hanya dengan gerakan jempol-jempolnya aja Oke Baik pertama itu Dari kalimat Ada 4 kalimat ya Kemudian Dilanjut juga Nah Endingnya cuma disitu Perhatikan chordnya teman-teman Untuk referennya D minor A minor D minor G C Satu Dua E minor A minor Turun-turun Nah dikasih turun-turun gini Kemudian Dua mayor Dua minor Tiga mayor Nah teman-teman bisa ngeriwine lagi Supaya Tidak memakan waktu video ini terlalu lama Sama permainannya Ya Karena ini memiliki jeda terlalu panjang Jedanya panjang Tam 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 Nah Jadi Karena ketukannya masih lama Tam 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 Jadi diulang dua kali Tam 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 Kayak gitu Jadi ininya dua kali dua kali Tam 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 Udah habis lagunya sampai sini Selesai Untuk endnya One end to end Yang bagian referen ini Coba teman-teman mencari Yang pasnya One end to end Tam 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 One end to end Kayak gitu juga bisa Tapi karena ini Melodinya terlalu ribet Terlalu sempit Jangkauannya Jarak-jaraknya terlalu sempit Itu kita kasih Yang Ada Tempat-tempatnya aja Yang kira-kira pas Nah pas Langsung melodi lagi Kayak gitu Anggap aja kita bagi menjadi beberapa kalimat di referen ini Kalimat pertama Baru endnya tadi Chord end Chord lagi Chord lagi Nah gitu ya Jadi kalimat-kalimat ini Untuk memudahkan Pemisah-pemisah Antara variasi dan filler-fillernya Oke Sekarang kita masuk Ke variasi bluesnya Blues artinya apa di piano ini Artinya kita memakai scale blues Karena ini identik dengan minor Sebenarnya ini tidak bermain di C mayor teman-teman Ini bermain di A minor Nah tangga nada bluesnya Kita akan menggunakan ini Kita pakai do, re, mi, fa, sol aja ya teman-teman Biar gampang Do, re, ri, mi Kemudian sol, sel, la, dan do Nah seperti itu Kemudian bagaimana mengaplikasikan ke melodi tadi Perhatikan tadi ada end tadi disitu Istilah end Tapi ini istilah di musik tidak ada ya End ini ya End itu dan itu Maksudnya cuma gampang One, end, two, end Itu kayak orang-orang Dansa Apa namanya Latihan dansa gitu One, end, two, end Kita pakai masukin ke sini aja Biar gampang Nah, end-end-nya ini Kita ganti Ke Filler Blues Kapan kita ganti Sesuai keinginan kita Nanti kita bahas Dan kenapa kita tadi membahas chord dulu Karena gak mungkin juga Setiap end itu kita kasih Blue scales disitu Paham ya Contoh Nah, kayak gitu Jadi kita bisa pakai Blue scales ini Untuk ini Dan Kenapa ada Ini adalah sliding Itulah kenapa Di awal tadi Saya suruh nonton dulu Video tentang sliding Karena untuk menekan Satu scale awal Satu nada awal Permainan blues ini Gunakanlah sliding Bisa begini Secara cepat Bisa begini doang Bisa Kayak gitu Contoh Contoh Kayak begitu temen-temen Kalau temen-temen penjariannya masih bingung Kayak gimana Mainin dulu pelan-pelan One End Two End Kita ubah disini Kayak gitu One Two End Nah, kayak begitu Nah, paham ya temen-temen ya Semoga Nah, disini yang menjadi challenge adalah Temen-temen memutar-mutar tentang skill bluesnya itu Semampu temen-temen Mainkan secara slow Gak apa-apa Kalau bisa cepat Ya gak apa-apa Boleh-boleh aja Ya Namanya juga latihan Kemudian di bagian referen bagaimana Ininya Variasi skillsnya Kayak gitu Nah, kayak gitu Ya Permainan skill blues ini Bisa menggunakan double-double note temen-temen Nah, jadi misal dari sini sama sini Ini kita double Nah, jari-jari yang di tengah-tengah ini Ya Nah Itu bisa dimainkan Asal yang di double ini Yang Nada-nada yang di double ini Adalah nada-nada yang cocok Yang kira-kira enak Ya Bahkan kadang saya memainkan ini bareng Begini Kayak gitu Ya Melodinya Ritmishnya Temen-temen Bisa rubah lagi sendiri Aslinya begini Tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Nah Kita rubah lagi Ritmishnya boleh Kayak gitu Nah Kayak gitu juga boleh Terserah temen-temen sendiri Gitu ya temen-temen Kita sampai sini dulu aja Kalau ada kurang-kurang Bisa ditambahin di komentar Buat nambahin materi Request materi Komentar Diskusi Dan macem-macem Mohon maaf juga Kalau ada salah kata Salah kalimat Dan hal-hal yang tidak berkenan Di hati temen-temen Yang belum subscribe Ya Yang baru datang Subscribe dulu Biasanya pada malas Untuk mengklik subscribe Padahal gratis Dan mudah Sekali Ngekliknya Sangat mendukung channel ini Thank you temen-temen Kita ketemu di video berikutnya Share selalu Dan Bye Bye Sub indo by broth3rmax